Ya guys, halo semuanya, balik lagi bersama gue Nah, jadi di video kali ini, seperti biasa ya kan Gue bakal ngontain si scoop lagi nih Buat kalian semua Karena sekarang udah siang Memasuki jam-jam sore kan Mumpung masih adem-adem gimana Jadi hari ini gue bakal ngontain lagi nih Buat kalian semua, karena udah seminggu kita gak upload video guys Ya guys, jadi di video kali ini Karena ya, kalian bisa liat mungkin Bindingan gue kembali ke standar lagi nih Mungkin kemaren banyak yang nanya juga bang Kenapa standar lagi Jadi, piringannya tuh yang kemarin yang ukuran 20 Dijual guys ke temen gue Karena gue pengen ganti ke Ukuran 260, nah karena hari ini Barangnya sudah nyampe Jadi kita bakal langsung pasang aja sekalian Kita ngontain lagi nih Proyekan scoop lagi, jadi gue masih bersih Nah, jadi gue bakal Ganti piringannya nih guys, karena ini kan Gue balik lagi ke Standarannya, dipasang lagi nih yang bawahnya Karena kebetulan yang Barunya udah datang Jadi kita bakal langsung pasang aja Mungkin buat kalian yang bingung bang Ganti ke piringan apa? Karena kemaren banyak yang ngasih rekomendasi Pake KTC Ataupun Galver dan yang lainnya Alah hasil gue jatuh cinta sama Salah satu piringannya yang model kayak gini Oke, gue bakal kasih liat Gue ganti pake apa sih Oke, langsung aja Nah, jadi ini adalah piringannya Pengganti piringan bawaannya nih Nah, jadi gue jatuh cinta sama Piringan dari Delcavy Nah, jadi gue bakal ganti ke piringan 260 yaitu dari brand Delcavy Kenapa gak KTC bang? Kenapa gak Galver? Nah, jadi sebenernya Tadinya gue pengen ambil KTC Cuman kayak melihat harga Kan KTC lumayan lah ya 500-600an Apalagi Galver tuh kena 800an Ada yang sampai 900 juga Karena budget gue adanya buat si Delcavy Nah, ini tuh gue kemaren Dapet di harga 410 ribu Gue beli di Toco Orange Nah, buat kalian yang pengen beli Langsung aja cek di deskripsi video Gue udah taruhin pembeliannya Nah, ini tuh Piringan Cakram Delcavy Untuk Beats Scoopy Pariyo 125 Nah, untuk ukurannya 260 mm guys Jadi kenapa alasan gue ganti Karena ya Gue kayak lebih Akhir-akhir ini tuh lebih suka piringan yang gede-gede gitu Jadi, beli ini piringannya udah sekali gue sama Dapet bracketnya guys Nah, kayak gini Ini sorry ya guys ya Tadi gue sempet buka Karena bukanya susah banget Jadi, ya kita paksa aja Nah, satu lagi Disini gue beli Baut Baut-baut stainless steel ya Stainless Ya, guys Nah, satu lagi nih Gue bakal ganti Baut woodnya Karena kan kayak sekalian aja gitu Karena kan yang Kemarin tuh Gue jual piringan sama Si baut woodnya Jadi, alhasil gue harus beli baut lagi Ini Seperti biasa Kalian kalau pengen beli Cek di deskripsi Ini gue dapet di harga Rp 20.000 Dapet Rp 4.000 Karena satuannya tuh Kena harga Rp 4.000an Rp 4.000 berapa gitu Nah, kayak gini nih Stainless-stainless ya Yang murmer-murmer aja guys Yang penting Looknya tuh Cakep ya kan Ya gitu Guys Jadi, ini piringannya nih Beuh, mantep banget ya kan Gue kira pas dateng kecil ya Ini gede banget guys 260 Kalian bisa liat Ini tuh Floatingan Nah, buat kalian juga nih Yang pake floatingan Saran aja sih Kalo pake piringan floatingan Yang kayak gininya nih Jangan sampe dibuka guys Karena gue dapet saran juga dari Yang lainnya Nanti kalo misalkan udah dibuka Terus dipasang lagi Nanti yang ada Malah gue udah Kalo di yang sini Kan-kan itu sambungan Kayak gini guys Looknya mantep banget ya kan Waduh Ngegita pasang di sini Cuma gak kebayang Kalo udah jadinya nih Beuh Looknya makin kece dah Tuh Mumpung masih kincong ya kan Motor Waduh, banyak keliatan Kayak gini nih Ntar Dia tuh pasang kayak gini Waduh Beuh Gue agak sabar banyak pasang Cuaca kan Mendukung ya kan Dan untuk Bracketnya ini Langsung sepaket dapet Dengan bracketnya Untuk ukuran 260 Kayak gini Ya guys Nah mungkin tanpa berlama-lama Langsung aja kita pasang Karena udah sore juga Dan gue pengen liat hasilnya Ketika udah dipasang Di si scoop nih Ukuran Si piringan 260 Dari Delcavicnya Beuh Oke Mantap Ini cakep banget ya kan Beuh Let's go guys Doris Dari Tuma J Tuma Tuma Men Tuma selalu semuanya jadi sekarang udah sore hari keesokan harinya hari keesokan harinya ya seperti itu besok kemarin tuh kemaleman ya kan Nah jadi ini si scoop sudah memakai piringan 260 dari delkevic bodoh mantap abis yang pastinya makin padat makin ganteng jelas ini ganteng masih pasir ya karena kayak udah ganteng ditambah kayak gini pada udah deh ganteng banget jadi kita bakal review lebih jelas dan lebih dekat mengenai piringan delkevic yang ukuran 260 nah langsung aja kita review kali ya sih piringan delkevicnya yang ukuran 260 yang sudah terpasang di si scoop nah langsung aja kita review guys nah jadi ini untuk penampakan lebih dekatnya setelah udah dipasang itu kayak lebih padat gitu ya kan ditambah bahan FDR mp27 kan yang emang dominan lebih bulat gitu sepon-pon ditambah piringan yang ukuran 260 makin bah semuanya the best guys ditambah sama baut-baut stainless ya lumayan lah ya cuman ini masih standaran dan satu lagi banyak yang yang komen guys di tiktok Bang kali pernah ngantuk ya sekali pernah ngantuk tapi sebenernya kayak gimana ya aku pengen ganti cuman melihat kondisi kalipun masih bagus pakai dulu aja itu kan yang ada selagi bisa dipakai kenapa enggak gitu ya mungkin next kedepannya karena kan kayak yang memiliki ganti selain kayak melipin bodi dan bodi masih standaran mungkin ini yang mau diganti nih nah rencananya gue pengen ganti ke Nisin Samurai guys ataupun RC Bia itu gimana ntar gue masih bingung gantinya ke apa yang mungkin untuk sementara masih pakai yang bawahnya karena ya masih nyaman-nyaman aja ya kan nah jadi untuk piringannya ini kayak gini guys modelannya mantep banget nah ini untuk bracketnya jadi kalian ketika pasang piringan deltifik ini enggak perlu buka bracket sih klipernya jadi tinggal langsung dipasang aja cuman nih kalau misalkan setelah dipasang masih macet kayak buternya tuh masih ke susut lah ya gimana aja sini kalian harus ganjol pakai ring guys jadi kalian harus ganjol pakai ring di bagian sininya nih Nah kalau gue pakai ring ke dua biji dan di bagian sini juga pakai ring bagian dalam kenapa kembang pakai ring biar si puterannya enggak macet itu kalau kalian macet tambahin tinggal jadi bagian sininya guys gitu nah jadi itu penampakannya kayak gini mantep banget guys pedal traffic di harga 400 ribuan ini menurut gue recommended buat kalian yang bingung cari pilihan 260 sebenarnya bukan yang bagus kayak misalnya NKTC Moto One terus dari Galford juga itu pada bagus-bagus semua cuman beda-beda harganya aja gimana kalian juga cuman gue lebih eh dominan suka sama deltifik melihat harga dan ya bentukannya juga pun enggak beda jauh lah ya sama KTC kayak ya sama-sama hampir mirip lah ya yang penting mantep ukuran 20 itu lebih gede gimana gitu bahas looknya pun kayak makin gimana gitu gue kayak teman-teman banget nih bagian depan nih bah gitu ya guys ya ya guys ya mungkin videonya sampai disini aja karena proyekan ganti piringannya beres ya kan jadi tanpa berlama-lama mungkin seperti biasa bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like jangan lupa bantu subscribe guys biar gue semangat kontennya biar gue bisa gantengnya sih cukup nih karena ini motor pasti masih banyak proyekan kedepannya yang nggak bakal tahu kita kedepannya bakal ngapain ini motor dan pastinya kita bakal proyekan terus guys pokoknya mantap karena udah sore juga mungkin Sampai sini terima kasih banyak see you next video baik hai selves Yula donk You donk you You donk you donk you